Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gamis merupakan jenis pakaian yang tak terpisahkan dari set pakaian muslimah Pakaian yang berasal dari timur tengah ini sudah cukup lama menjadi favorit Terutama pada saat hari raya islam Selain itu jenis bahan gamis juga berpengaruh pada kenyamanan saat digunakan Karena itulah sekarang kami akan membahas jenis kain untuk gamis yang sangat direkomendasikan Yang pertama kain wolfish Kain jenis ini sangat sudah cukup populer untuk membuat pakaian muslimah Selain karena terdapat beberapa kelebihan yang membuat penggunanya nyaman Harganya pun tergolong murah Beberapa kelebihan yang terdapat pada kain wolfish ini diantaranya adalah Tidak panas sehingga nyaman untuk dipakai dan juga terasa halus Serat bahannya rapat sehingga tidak tembus pandang Bahannya terasa ringan meskipun ada juga yang lebih tebal Permukaan bahannya tidak licin Tidak mudah kusut dan tidak mudah lecek Itulah beberapa kelebihan dari jenis kain wolfish ini Yang kedua katun toyobo Katun jenis ini memiliki tekstur yang lembut, halus, lebih tebal dan juga terlihat glossy Dengan karakteristik yang unik tersebut, katun toyobo ini sangat digemari oleh banyak orang Meskipun kain ini cocok digunakan untuk pria dan wanita Dengan desain pakaian seperti apapun Tapi jika dibuat menjadi pakaian muslima seperti gamis Maka akan terlihat lebih menawan Lalu apa sih keunggulan dari katun toyobo ini? Yang pertama, terasa dingin Bahkan lebih dingin daripada kain wolfish Bertekstur lembut dan halus Meskipun memiliki ukuran yang lebih tebal Kain bahannya tidak transparan Dan juga tidak membuat terlihat lekuk tubuh Selain itu, kain ini juga terlihat lebih glossy Yang ketiga, wally crab Wally crab adalah jenis kain yang serat kainnya mirip seperti wolfish Tetapi teksturnya terlihat lebih jelas dan terasa halus Kain yang sering disebut dengan kain arab ini memang terasa sedikit lebih panas Meskipun begitu, beratnya tetap terasa ringan, lembut, halus, dan juga tidak terlalu tebal Berikut beberapa kelebihan dari kain wally crab ini Memiliki bobot yang ringan Sehingga cocok untuk digunakan sebagai busana muslim Seperti gamis Tidak tembus pandang Dan juga tidak mudah kusut Kain ini juga memiliki beberapa variasi Di antaranya adalah Diamond Italiano Grezia Crab Moss Crab Arabian Crab Dan yang terakhir Bubble Crab Yang keempat Katun Ima Seperti bahan katun lainnya Katun Ima juga pastinya terbuat dari serat kapas Kain ini juga biasanya dibuat dari 100% serat kapas asli Tanpa ditambahkan serat lainnya Selain itu, katun Ima juga bisa menyerap dengan sangat baik Sehingga akan terasa lebih nyaman dan lebih sejuk saat dipakai Berikut beberapa kelebihan dari katun Ima Tidak mudah kusut Bisa bertahan cukup lama Mampu menyerap keringat Sehingga bisa meminimalisir rasa panas pada penggunanya Tidak berbulu Dan memiliki permukaan yang halus Untuk jenisnya Setidaknya ada 3 jenis katun Ima Yaitu katun Ima buatan lokal Katun Ima sloop Dan katun Ima non-sloop Itu dia beberapa jenis kain yang cocok Untuk membuat gamis Selain gamis Kain-kain tersebut juga cocok Untuk dibuat busana muslim lainnya Seperti jilbab, rog, dan lain-lain Kain-kain tersebut Kain-kain tersebut Kain-kain tersebut Terima kasih telah menonton!